Memang semua hanya parodi, tapi dalam kehidupan nyata saat ini banyak banget orang yang sedang mengeluh juga dagangannya gak laku. Harus bagaimana? Yang dulunya pengusaha besar, teman-teman saya di clothing di Bandung juga banyak yang kirim salam, minta doa, bagaimana caranya bisa usahanya sukses lagi. Sekarang ini apalagi di beberapa bulan terakhir ini pada saat pandemi ini mereka ini benar-benar susah banget. Nah ini kita lanjut lagi nih Ustadz Ahmad Khan nih, mohon izin nih ya. Kalau bicara masalah tentang orang yang berdagang nih, orang yang berdagang ini sekarang ini banyak banget minta arahan bagaimana doanya supaya dagangannya cepat laku. Atau bisa lari semanis pada saat sebelum-sebelum ada pandemi, bagaimana caranya seperti itu, mohon izin silahkan guru kita. Izin guru-guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di dalam surah At-Tolak ayat 2 sampai ayat 3. Allah menjelaskan bahwa kalau kita mau diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama kita mesti bertakwa kepada Allah. Ini pun dijelaskan oleh Al-Habib Sa'ad Al-Hidrus dalam kitabnya Kaifataku Nugoniyan. Bagaimana caranya agar kamu menjadi orang kaya. Di dalam kitab itu diterangkan ada banyak hal agar kita bisa menjadi orang kaya dan dimudahkan rizkinya luber sampai tumpah-tumpah kemana-mana. Salah satunya adalah bertakwa kepada Allah. Makanya Allah katakan di dalam ayat Quran ini, siapa orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah jadikan baginya jalan kemudahan dari setiap kesulitan yang dia alami. Dan Allah akan berikan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan siapa orang yang bertawakal kepada Allah, memasrakan segala urusannya kepada Allah, maka nisyaya Allah akan cukupkan dia. Maka jangan kita meminta kepada manusia, jangan bersandar kepada makhluk, hanya bertawakal bersandar kepada Allah, maka Allah bakal cukupin kita. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mengurus segala urusannya, dan segala sesuatu sudah ditetapkan bagiannya masing-masing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penting, banyak orang yang pengen rejeki tapi dia gak bertakwa. Apa sih takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang kepengen rejekinya banyak akan tetapi dia sholatnya males. Dia gak ibadah, dia mengerjakan kemaksiatan tidak segera bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini harus diperhatikan yang pertama takwa. Lalu kemudian yang kedua adalah baca Al-Quran. Karena baca Al-Quran juga termasuk daripada pembuka pintu rezekinya Allah dan juga pengangkat kesulitan yang kita alami. Makanya kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Bayhaki dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasul bersabda, Siapa orang yang dia membaca mengistikomahkan dawam suratul wakiyah setiap malam maka nisyaya tidak akan terserang penyakit miskin buat selama-lamanya. Gak bakal miskin. Makanya banyak para salah punah soleh terdahulu mereka mengamalkan ini. Mereka baca ini, ada yang baca waktu pagi, ada yang pada asar, ada yang di waktu malam. Kalau buat pedagang nih Ustaz, kalau buat pedagang ada satu amalan di dalam kitabnya Habib Saat Al-Hidrus, dikatakan bahwasannya surat al-hijr, surat al-hijr. Man kata bahawa Allah koha, siapa orang yang dia menulisnya surat al-hijr, surat ke-15, ya ada 99 ayat, dia tulis dengan tangannya, lalu kemudian dia bawa atau dia taruh di tempat dagangnya, maka dikatakan, maka Allah bakal banyakan rezekinya dan Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan dagangannya laris dan juga akan dicintai oleh orang banyak dengan izin Allah. Nanti dong kasih bocoran itu di Instagram Islam Itu Indah, biar nanti pada nulis semua. Insya Allah. Iya, al-hijr ayat? Surat al-hijr, satu surat. Satu surat? Iya, surat ke-15, 99 ayat. Oh. Jadi menulis. Menulis sendiri, ini Masya Allah, jazak Allah, akhir ilmunya nih luar biasa nih. Sekarang kita coba mau lanjut lagi buat jaman yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini nanti juga kita akan ada segmen yang namanya segmen Tanya Dong Ustaz, yang di rumah udah pasti udah nunggu nih. Yang mau nanya boleh langsung aja silahkan ya, kirim pertanyaannya ke sini nih. Nah, ini dia nanti insya Allah akan dijawab oleh para guru-guru kita. Kita belum tahu nih hari ini guru kita yang jawab siapa ya, kira-kira ya. Bikin penasaran aja buat semuanya nih. Sampai satu lagi nih, ada lagi nih yang kita masih penasaran doa ini, biar orang yang sekarang lagi kerja kantor gak melulu jadi bawahan. Gimana caranya lu, Ustaz Syam? Biar bisa dia naik sedikit nih, paling gak agak jadi bos deh ya kan. Biasanya kalau udah agak bos nih, ya, agak sedikit-sedikit gak terlalu rawan dipecat soalnya gitu. Iya, 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 wakil bos dulu, wakil bos. Wakil bos, iya. Oh, kalau tadi rezeki, kemudian pengusaha tadi kan jualan. Betul, udah. Kalau ini karirnya, jabatannya. Kalau saya, Pak, cari kerja. Cari kerja. Orang lagi kerja, cari kerja tadi surat 28, ayat 24. Kalau lagi usaha, pedagang, surat alijer, satu surat ditulis. Nah sekarang, ayo naik jabatan. Naik pangkat, naik pangkat. Oh, sekarang karir, karir-karir jabatannya. Iya, iya. Setelah yang satu ini. Ya Allah. Oh, udah penasaran yang dirumah juga. Yaudah yang dirumah jangan kemana-mana, jangan beda-beda channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Sub indo by broth3rmax